Ada informasi terbaru bagi Anda KPM PKH maupun BPNT penerima lama dan baru Ada informasi yang harus diketahui terkait pencairan bantuan PKH tahap ketiga tahun 2023 dan BPNT Juli Agustus pada hari ini Ada saldo yang masuk BPNT Rp600.000 plus PKH Rp375.000 bagi KPM kategori ini Informasi terbaru tanggal pencairan bantuan tambahan beras 30 kg dipercepat bagi KPM PKH dan BPNT Perintah langsung dari Pak Jokowi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan channel media PKH dan BPNT Channel yang khusus memberikan informasi bansos Baik PKH, BPNT, bantuan PIP, dan sebagainya Perlu diketahui bantuan PKH tahap ketiga Ini masih sedang dilanjutkan proses mekanisme pencairannya oleh Bang Himbara Sampai malam hari nanti bagi KPM yang belum cair bantuannya di tahap ketiga ini Selanjutnya pada hari ini saya ucapkan selamat bagi KPM yang sudah pada cair bantuannya di tahap sebelumnya kemarin Karena kartu KKS Anda itu kemungkinan besar akan kembali terisi saldo Kemudian perlu diketahui Proses mekanisme pencairan bantuan sosial ini masih sedang dilanjut dicairkan pada hari ini Sampai malam hari nanti Dan berikut update pencairan bantuan sosial yang sudah terpantau cair pada hari ini Alhamdulillah Cirebun Kota, Kelurahan Lemah Wungkuk, sudah dapat undangan dari PT POS Pengambilan hari Selasa Nah ini ada saldo yang masuk Sembako BPNT Rp600.000 Dan PKH-nya Rp375.000 Selanjutnya ada informasi penting terbaru Bagi Anda KPM PKH dan BPNT Ada informasi langsung dari pusat bahwasannya untuk bansos beras bulog 10 kg Ini akan cair mulai bulan September tahun 2023 Presiden Jokowi mengatakan bansos pangan berupa beras bulog 10 kg Selama 3 bulan ini akan disalurkan kepada 21 juta KPM Bansos beras 10 kg ini akan cair mulai bulan September Hal ini disampaikan oleh Jokowi Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2023 Perlu saya sampaikan Awal September ini Mulai didistribusikan bantuan secepatnya bantuan pangan beras Satu keluarga penerima manfaat mendapatkan 10 kg beras Kata Pak Jokowi pada hari Kamis kemarin Selanjutnya tolong dicek Kalau harganya masih naik Saya minta Bapak Ibu Gebernur, Bupati, serta Wali Kota Agar menggunakan anggarannya untuk mengintervensi harga pasar Dengan itulah inflasi kita pelan-pelan akan turun Kata Pak Jokowi Nah bansos beras ini akan dibagikan Kepada para peserta program keluarga harapan atau PKH Dan bantuan panganon tunai atau BPNT Selanjutnya perlu diingat ya Bahwa tidak semua warga Indonesia Akan menerima bansos beras Bansos beras ini akan diberikan Khusus kepada masyarakat yang kurang mampu Yang telah terdaftar di dalam data DTKS Nah syarat untuk mengambil bansos beras bulog 10 kg Pastikan Anda termasuk Dalam keluarga yang tidak mampu Yang datanya itu masuk Kedalam data terpadu kesejahteraan sosial Atau DTKS Selanjutnya Kalian harus memiliki nomor NIC Yang sudah online Pada sistem Dukcapil Yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Sebagai penerima PKH atau BPNT Nah selanjutnya Penerima bansos beras dapat membawa Atau menunjukkan Potokopi kartu tanda penduduk atau KTP Penerima membawa potokopi kartu keluarga atau KK Nah selanjutnya syarat yang terakhir Penerima bansos beras bulog 10 kg Ini harus memiliki undangan Yang diberikan oleh pihak PT POS Sebagai syarat pengambilan bansos pangan Berupa beras 10 kg Nah jadi itulah syarat-syaratnya ya Untuk membawa atau mengambil Bantuan beras 10 kg dari bulog Saya harapkan Bantuan Anda dapat lancar cair Dan undangan dari PT POS Dapat segera diantarkan ke rumah Anda Bagi sobat media PKH dan BPNT Yang belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe-nya ya Dan like-nya jika dirasa bermanfaat Nah demikianlah informasi di kesempatan kali ini Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat Bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton